assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi salam blokodok ini ya servisnya ya lg2ln4050 nah ini rusaknya itu hidup bunyi tapi tidak keluar gambar ya nah ini kemungkinan rusaknya itu eh ikon atau supply backlightnya ya biasanya seperti itu tapi jarang sekali nah itu rusak eh plat-backlightnya ya Hai Ani coba dulu ya seperti apa nih oke ya kurang api seperti itu rusaknya nah seperti yang sudah-sudah ya saya selalu mau tahu kalau kerusakan seperti ini di TV di bawah 32 in itu jarang bahwa atau mungkin bahkan saya belum pernah menemui rusak kasus di eh led backlightnya ya biasanya itu yang masalah di power supply t-con nya atau bisa juga di supply led backlightnya atau fleksibelnya yang bermasalah ya biasanya seperti itu fleksibelnya pun cukup diperbaiki ya dibersihkan sudah bisa biasanya seperti itu nah di kasusnya seperti itu ya jadi ini kenapa tidak saya center-center lain biasanya seperti itu ini kalau kalian center ya enggak keluar gambarnya ya enggak keluar atau bisa kalian cek ya kalian center-center keluar bayangannya atau tidak agak bayangan gambar bergerak atau tidak nah ini tentunya langsung aja ya saya cek di eh sedangkan supply t-con nya tuh di pojok kanan atas ya seperti ini ya nah disitu ya outputnya itu ya yang ada echo atau alnya ya seperti itu nah ini saya sebut sebelumnya juga pernah ada video yang sama persis kasusnya seperti ini tipinya sama serinya bukan TV servisnya ini ya tipe seri nya sama cuma eh saya akali ya dan kerusakannya juga masalah di eh apa Hai supply ya supply untuk t-con nya ya nah ini sekarang cek dulu ya Apakah dia tidak ada tegangannya atau drop ya nah biasanya seperti itu ya Hai itu hai 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 nah ini kalian lihat ya ya backlightnya nyala ya enggak ada masalah ya di backlight ya seperti yang saya bilang Hai jarang sekali masalah di backlight nah walaupun bermasa biasa di soketannya kecek ya nah ini tegangannya drop ya 2,6 harusnya sekitar 12 polan seperti itu drop Hai dan untuk supply nya bootnya ada ya 19 polan ya mah nah kalau di video saya sebelumnya itu saya akali dengan selangkaian step down lainnya ya Nah itu ya dengan catatan memang bermasalah di IC nya ya IC step down nya ya tapi eh sebelum itu ya Enggak di video saya sebelumnya saya saya skip ya pengecekannya ya untuk memastikannya itu agak ini eh sebelum kalian apa namanya lakukan penggantian pakai step down itu pastikan dulu memang IC nya bermasalah atau tidak ya kalian cek di bagian output ini ekonya bermasalah atau tidak nah cek ini saya cek tidak ada indikasi ya ekonya bagian outputnya ini konslet atau tidak ya kalau konsep tahu ya kalau nol biasanya kalau sampai drop nol biasanya dia konslet nah ini tidak ya eh pastikan dulu saya memastikannya seperti apa nah itu saya biasanya saya coba eh eko di output ini ya nilainya 47 mikro ya itu sekitar 255 polan ya itu coba kalian ganti dulu ya coba ganti dulu seperti ini kan drop kalau nol ya bisa dipastikan bisa juga rusak di ekonya sini juga ya tapi ya untuk memastikan dulu ya dia lepas dulu aja lah ya seperti ini ini saya lepas ini memang lepasnya agak susah ya kalau model-model eko seperti ini apalagi posisinya ya mepet banget ya mepet banget jadi kalian harus eh sedikit sabar untuk lepasnya ya lepasnya oke ya ini udah bisa ya terlepas ya tinggal ganti ya Hai ini eko nya tinggal coba kalian ganti ini kalau dites ya normal ya ikutnya secara fisik normal tes seperti tadi itu juga normal enggak ada mencurigakan cuma ya ganti dulu nih ya tentunya ya saya ganti pakai eko biasa ya sama aja yang ada di pasaran itu ya Nah seperti ganti ini nih saya ganti yang apa namanya 47 micro 50 volt saya punya itu ya biasanya ngetoknya biasanya saya ngetok eko itu yang 50 volan semua ya rata-rata dan udah terpasang sekarang eh cek dulu ya tes apakah sudah normal tegangan outputnya ya 12 volt ya hai 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 oke saya cek dulu oke ya cek tegangan outputnya nah udah keluar ya 12 pas ya 12 volt pas sudah tidak drop lagi ya Nah sekarang tinggal di intip aja ya dah keluar gambarnya atau belum Hai bahwa nah ya keluar ya kayak nah jadi seperti itu ya jadi sebelum mengganti dengan modul lain itu kalian coba dulu kalian coba dulu eh eh elko bagian outputnya ini kalian ganti ya di coba dulu ini kalau sudah kalian ganti seperti ini ternyata masih tegangannya drop masih sama aja itu ya kalian jangan buru-buru ganti dulu modulnya kalian coba lepas dulu eh soket yang masuk ke tikonnya itu ya apakah dropnya itu di Hai katikonnya atau disini ya di supply nya ya jadi pastikan dulu ya nanti setelah kalian ganti modulnya Oke ini saya pastikan dulu ya ternyata masih sama aja karena masalah di tikonnya ya Hai di lebih baik pastikan dulu ya kalian lepas dulu kabel Hai habis di esnya atau apa kabel yang masuk ke panelnya itu ya Hai itu lepas dulu kalau ternyata masih drop ya Hai baru kalian ganti modulnya nah Hai geng saya pastikan terus bentuk udah oke ya Hai nah jadi kurang lebih seperti itu ya jadi proses tahapnya ya itu bisa juga ya kalau ini karena saya sudah pengalaman kasus-kasus seperti ini jadi langsung eksikasi elko nya Hai jadi eh memukakan kasus seperti ini cek saplenya nah untuk tikonnya kalau drop eh itu coba kalian lepas soketnya dulu dari kepanel kalau masih drop eh coba ganti elko nya ya seperti ini eh kalau sudah normal seperti ini ya udah oke tapi kalau masih sama aja eh drop ya kalian ya pasti IC nya yang bermasalah ya jadi kalian ganti modul eh step-down nya ya Nah nanti saya taruh di deskripsi ya seperti apa penggantiannya itu eh kalian bisa lihat di deskripsi ya eh Oke ya Nah sudah jadi ya udah oke Hai nah oke sampai disini dulu videonya like videonya kalau kalian suka dislike kalau kalian enggak suka Hai eh share biar bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya oke sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke